Hadiri mediasi perceraian dengan Tina Kana, kenal Mirdat, akui hanya bisa pasrah dan ikhlas ikuti proses, hingga curhat soal ini. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Nama Kenang Mirdat kembali menjadi sorotan publik, hal ini dipicu oleh keretakan rumah tangganya dengan Tina Kana, kini langkah keduanya menuju perceraian semakin dekat. Dikutip dari YouTube, Kenang baru saja menghadiri proses mediasi dengan Tina, tak sendirian, Kenang didampingi sang adik, Naisila Mirdat. Kenang menyebut bahwa proses mediasi antara dirinya dan Tina berjalan dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa sempat mengobrol lama dengan Tina, pernikahannya diambang perceraian. Kenang mengaku bahwa ia hanya bisa pasrah dan ikhlas. Kenang pun kini tak berharap banyak. Ia mengatakan bahwa hubungan tak bisa dipaksakan dan tak hanya satu pihak. Saya lebih kepasrah saja. Ikhlas. Keputusan sidang ini pasti yang terbaik untuk kita. Yang namanya hubungan itu kan gak bisa dipaksakan ya. Hubungan itu harus bersama-sama. Kata Kenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!